Kita beralih ke etapa ketujuh Tour de Singkarak. 81 pesepeda yang tersisa harus melintasi jalur sepanjang lebih dari 194 km yang membentang dari kota Padang Panjang menuju Kabupaten Solok Selatan. Pada etapa ketujuh ini, para pebalap harus menghadapi tantangan di dua titik King of Mountain di daerah Batu Dalam dan Lubuk Selasi. Di sepanjang lintasan, pebalap disuguhkan keindahan Danau Singkarak, Danau Kembar, dan kawasan Seribu Rumah Gadang. Usai melalui perjuangan keras, pesepeda berdarah Australia Dutton Jay dari St. George Continental Cycling Team berhasil tampil sebagai juara dengan catatan waktu 5 jam 8 menit 21 detik. Sementara hibatullah Jamal dari PGN Road Cycling masih kokos sebagai Best Indonesia Riders. Meski menyisakan satu etapa lagi di prediksi pebalap Sapura Cycling Team Malaysia, Jesse Eward bakal mengunci kejar juara umum Tour de Singkarak 2018 ini karena kokoh di puncak klasman.